Pake satu buah Frostmour Shield. Walaupun sekarang Frostmour Shield-nya lebih diminimalisir lagi. Lebih tipis, lo kerlinya doang ya. 3-4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Eh lama. Lama, bentar. Bentar dong itu durasinya. Ini dia waktunya Sonic di luar sana, Rarkey Kingdom di luar sana. Banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah Rarkey Hoshi versus Onyx. Si terwakin mentalnya Dawn. Selamat datang di Land of Dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke, rame banget ya di MPL Arena ya. Ya, kalian tegerit ya. Mantap. Cenggir ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Eh yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong, pasti. Iya dong, ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu kerja nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada, kan? Bah. Ada juga, Pak. Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu, Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Ya, dan Albert. Dan juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya. Cewe yang memakai Alice pun agak sedikit. Ini bisa dibilang lumayan di zoning-zoning nih ya. Dan bahkan ada keyboy. Ada cewe yang mulai diajar di sana. Tapi masih ada purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah Touret-nya. Dapetin... Ya, perlindungan lagi ya. Perlindungan juga. Oke. Bukan perlindungan sih. Lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya gak sih, Bek? Kalau misalkan untuk dari... Turet. Dari Touret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe ya. Karena dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi... Oh. Iya, saya terkejut juga, Pak. Iya. Ini Alek to final blow-nya Lantuna berkarasan. Sedikit lagi. Akan gak menjadi milik dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood ya. Baru aku mau bilang, kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Yishun Shin. Nah. Walaupun memiliki 100% win rate. Tapi 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns. Biar dia gak punya item, dia gak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2. Sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain. Sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol. Sama win-nya. Reverse time ya benar-benar on time banget. Flickernya hanya. Titip, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget. Dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Haduh, haduh, haduh. Gokil. Menuju ke arah atas. Lamping bersihkan saja. Nampaknya ada 2. Ada Stats juga Skylar yang masih menyimpan petrify-nya. Mencoba untuk menggocek. Mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye tapi ternyata dia lebih minum. Tempat kerana belakang tapi ada flicker. Ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung debat. Situ saja ada Albert. Langsung ada Alekto final blow. Tidak ada flicker. Dan diturut ceweknya. Dan langsung satu untuk satu. Go on Nick. Langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjai keyboy. Tidak ada flicker. Dua menit. Dan langsung killing spree. Mencoba untuk mengajar diannya. Langsung di retribution. One more hit. Masih bisa cabut. Masih ada after shield juga dari umbrellanya Drian. Agresif banget. Arar QOC di early game seperti ini. Di acak-aca karya pertahanan yang belakang oleh Onyx. Entah itu di battle lane. Ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pik Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan. Satu Time Journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti itu. Langsung ditahan. Yang overturnnya bisa dilepaskan langsung. Betul Pak. Oke. Bahkan dia tidak memakai Aegis ya. Dia memakai flicker. Bisa untuk antara nge-defense cabut. Atau justru malah nyulik. Dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan. Dengan Time Journey. That's right. Karena tentunya yang seperti kita tahu. Benedetta ini kan nge-dash-nya cepat banget. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat. Jadi pake flicker kalau nggak mau. Iya. Jenis burung darat ya Pak ya. Iya betul. Lelaki burung darat. Pusat. Digi. Digi. Oke. Langsung disini. Pasahannya jelek banget. Lanjut lagi. Lagi. Menuju ke arah turtle. Lagi kedua sudah mulai muncul mandiri turtle cam. Di menit yang keempat. Beda 2k. Sudah mulai ada tiga orang dari tim Arake Hochi. Reapers time. Lagi-lagi knockout strike. Tapi tampaknya langsung diusir. Mundur Alekso. Final flow dari Albert. Dia juga maju ke arah depan. Dan menuju ke arah turtle kah? Tidak ternyata lebih memilih untuk ke set up lagi. Mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Wah gila Arake Hochi on fire banget. Gila sih ini bener-bener zoning-zoningnya ya. Kayaknya mereka bener-bener zoning-zoning-outnya tuh kayak. Di depan ada play nih. Terus ada A7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya ada Saiko gitu loh. Iya Saiko. Jadi kalau misalkan mereka ngejar. Lalu ada wah langsung feather asterk. Langsung dibikin parimeter yang dia buat dengan high ground sangat-sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah gitu. Bagus banget. Lockup Destiny sekarang dimiliki oleh Saiko. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Menit 9 berarti. Setengah musim yang dilalui Araki. Dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk masuk. Dan bahkan lagi-lagi ada teriakan. Ya tapi masih bisa dicabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi finnya dengan menggunakan reverse time saja. Ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan. Dan harus membuat timing yang sangat bagus juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi. Belum ada ultimate dikeluarkan. Dan bahkan ceweknya juga dan laki-laki. Keyboynya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylarnya mendapatkan satu orang. Tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar disana? Apa gara-gara kemarin baru menawan Bigetron? Bisa jadi. Lupa diganti ya? Bisa jadi. Satu. Tertara di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk karar Arkeosi di bagian bawah. Masih sangat kuat. Masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikroyok. Dipanah. Disabut. Satu lagi sini. Gue panah punggung. Nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker hanya. Memakai satu execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk satu. Minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup. That's why dia masih berani. Di arah lainnya. Lagi-lagi. Dari seorang finnya. Santu ya. Jadi depan. Reverse time. Ada Albert juga. Electro final blow-nya. Baru dikeluarkan. Nggak dikejar. Keep point-nya nggak boleh. Kamu udah langsung lagi-lagi. Gondik. 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 Dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat ngedash ke arah. Dari Sans-nya loh. Stiker keluar. Albert bisa melakukan lagi farming-an. Sementara itu Esmeralda-nya. Akan menjadi sebuah korban baru kah? Yap. Phantom Slash sedikit aja. Selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja cewarian kemarin sore ya. Yes. Dua detik lagi. Turtle yang ketiga. Di menit enam lima puluh tiga. Mungkin akan muncul lagi. Turtle ke empat ya. Dan terpaknya di sini. Aman banget sang raja. Yang santui banget. Mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur tuh rednya. Lagi-lagi dari turtle-nya juga. Dan bahkan hanya dikasih satu poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga. Untuk awal-awal. Ini bener-bener jauh banget. Dari empat minggu sebelumnya. Rarkyu Hoshi. Apa yang mereka lakukan Profesor? Ya ini dia. Seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan best five-nya. Tapi udah ketemu best five-nya. Yes. Nah chemistry-nya udah mulai kebentuk. Kemistri-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewe tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda. Ini bener-bener jadi kayak. Wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya dan bahkan diginya dari tadi. Time journey kayak jarang banget. Itu apakah gak ada tombol time journey dari diginya? Iya. Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya. Dan juga reverse time. Iya. Sangat mengganggu dari anak-anak landak esports. Gengker ini jadinya. Iya. Gak ada sepertinya serangan yang bener-bener signifikan. Yang dilakukan oleh onegi esports ke ararki. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless banget. Dan keyboard-nya juga ragu. Dia mau Imperial Justice nih. Tapi Finn kan punya time journey. Buat apa gitu loh. Iya. Ini nge-backup lagi. Walaupun ada tiga orang gak takut. Ada Skylar juga disana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan satu turret pun. Dari Sang Raja yang bener-bener mempertahankan satu persatu pergerakan. Yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sama toto sama korna tempo hari. Dimana support atau tank-nya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih bener-bener dapetin farm yang optimal. Nih, dash lagi di terabar. Dan bakar electo final blow. Dan langsung ponsel kill. Dari Sir Albert ya ceweknya kali diincah. Dan langsung ditabrak. Begitu saja knockout strike. Albert lagi-lagi baju karena depan. Dan bakar ada blazing dunia juga Skylar. Masih hidup semua dari Sang Raja. Dan Albert ya belum cukup kuat. Dikejar goni, goni, goni. Tapi ada Boots yang langsung menghalangi disana. Dikover begitu saja ada purple buff-nya. Kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamakan orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans. Untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, wow. Ini adalah hari dimana Sang Raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak kelas semen Onik Esports. Dan bahkan mereka membuat anak-anak Onik bingung untuk farming gimana. Rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start inisiat teamfight mereka juga tahu ada digi disana. Mereka bener-bener kayak mencari timing yang tepat tapi gak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatnya. Sekarang lornya udah mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Justice ke bagian dalam. Kiboy masih ada time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya selesai mission aja. Blinkernya reverse time walaik. Karena suara Kiboy lagi-lagi. Lagi-lagi again and again. Dari suara Kiboy-nya Imperial Justice-nya selalu ke belakang-belakang dan belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onik Esports bisa mendelay lagi dari Arkeo Chi-nya untuk mendapatkan Lord pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice saya bisa dibilang mungkin cukup panik. Hingga agak sedikit menabrak tembok gak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman. Lordnya udah kereset. Cewe udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeo Chi ataupun Onik. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dilakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara reverse time udah mulai kecolok santuikan. Eh, jempolnya Bos. Jempol, jempol dan jempol lagi-lagi R7. Evan Algojo dari Arkeo Chi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari Knockout Strike-nya. Dan bahkan di sini Sang Raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat diginya santu aja di depan. Masih ada ultimate time journey-nya. Nah, bahkan di setiapnya. Yang diincar. Dan bangun langsung dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap santu orang. Dan Rian-nya juga lagi-lagi langsung God-like. Dari suruh Albert, ya T-nya tiga. Dan selalu nge-spap. Goding, Goding, dan Goding. Knockout Strike kali ini miss. Dan mereka udah free banget untuk mendapetin Lord-nya. Karena dua orang dari Onik Esports. Bahkan dari Sans-nya sudah dihancurkan duluan. Walai. Wow, dan hal baik. Barusan kita lihat di saat Gurs melakukan Falling Star Moon. Itu diadu. Langsung ditumbuk sama Pak Gito-nya. Lord sangat-sangat free. Dan sekarang menjadi milik Sang Raja Arar Kiyoshi. Ini melihat net worthnya Profesor KB. Apakah Onik masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor digi dari Finn ini benar-benar sangat menyusahkan. Snack time. Pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6. Week yang ke-5 day tiga. Oh ini udah lewat, by the way. Tapi, untuk yang sekarang, apalagi dengan digi yang kayak gini. Agak berat net. 40 balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Keyboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya gak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Arar Kiyoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung. Waduh, mulai ke gap. Untuk kali ini siapakah akan terlambat Albert-nya. Untung masih bisa kabur. Masih bisa selamat sementara R7 sendirian. Ngoyo banget. Sotoy banget. Ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya. Dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke Arar Pak Gito ya. Terus menuju ke arah depan dari Arar Seven. Mencoba tuh menjadi frontliner dari Arar Kiyoshi walai. Dan saatnya dibukul mundur oleh seorang Fair Airstrike ya. Dari seorang Saeko dan bahkan lihat DG-nya. Kalian ditubang dulu. Oh, Blazing Duel. Terbang langsung masuk ke arah depan. Tapi valeng-tau valenir puluhnya agak sedikit miss dari Sir Albert-nya. Tidak lurus ke depan. Agak sedikit mencong karena samping bawah. Enggak terlalu kena ujungnya. Dan bahkan masih bisa survive dua orang dari team Onik Esports. Wow, itu sepertinya. Duet jalan di atas Alika Final Flow. Dan dia kepeset-peset-peset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus kayaknya dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan. Cuman Skylar blazing duetnya dikumpulin dengan segitu. Banyaknya orang di dalam lingkaran blazing duetnya sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi main timing dengan sangat luar biasa. Diggies back. Diggies back. Satu kali tumbang. Satu kali tumbang. Kurokotok. 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 Dasar lu burung kecil. Digi maksudnya digi. Digi. Digi maksudnya. Digi. Burung bulet lu. Digi. Digi. Udah jadi lanjut. Apa? Burung farsa lu. Kan di pauskan lu sih. Dari tanda mulu. Burung farsa lu. Fairy. Bener. Malang Pak. Dari Malang Pak. Dari Malang. Katanya di ini. Dari sebuah. Apa namanya. Dari sebuah tempat. Di cafe di Malang gitu. Mereka no bar terus pak. Wih mantap kali kafe nya. Mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Kornet. Apa itu? Bang Kornet ganteng banget sih hari ini. Wah makasih banyak ya. Bismillah skin legend. Gak ada gak ada gitu. Gak ada ikhlas berarti. Gak ada yang respon gue sih. Enggak emang lu udah ganteng ya. Bagaimana? Hahaha. Hahaha. Oke back to the game. Di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini. Penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya Pak. Maksudnya temponya tuh cepet banget. Temponya. Temponya kenapa gak tau ya. Dari early game tuh mereka kayak. Bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik luar-tarik luar. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih. Iya. Ya langsung fight, fight, fight. Menang kalah bodo amat. Ini fight aja dulu. Iya gak sih. Ini juga gimana ya. Minim banget juga point kill. Yang dimiliki oleh Onyx. Mereka gak tau ya. Apa yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan satu point kill aja. Apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi. Dan dia bakal bisa lari-lari dengan pasif dari. Lari udah begini. Dan bisa dua kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu baya-baya tuh. Kita belum tau dia mau mukul pake tangan kanan. Atau pake tangan kiri tuh. Enggak. Dua kalinya satu dari pasif dia. Satu lagi dari Hunter Snider. Pak Pulung. Dia pake tangan kiri. Pak itu itu kekuatannya di tangan kiri. Tangan kiri. Left punch. Left punch. Apa tuh. Hard left punch. Kidal deh Pak ya. Kidal. Kidalnya. 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 Oke oke oke. Sudah level maksimal 15 juga. Wind of nature juga. Wind of nature juga. Ada wind of nature. Seperti yang sudah Profesor Kapi bilang. Mungkin next itemnya. Entah mungkin ke Athena Shield. Dari Cloud nya. Sebelum dijadiin ya. Dari Deadly Blade nya. Hmm. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat namain Absorb. Dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage nya kan. Tapi kalau untuk efek. Sebenernya Oracle juga bagus. Oke. Jadi gak kalah. Gak kalah saing lah. Untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul. Lord yang di enhance. Seperti yang kita tahu alai. Arkyoshi. Satu-satunya tim yang punya julukan lain. Yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Arkyoshi. Bisa jadi dicuri sama Onyx. Atau justru malah mereka yang datang mencuri. Kalau Arkyoshi berarti emang bener-bener mereka pengen. Nge-antiin si Brian dan juga si Gboy nya sih. Apalagi dari segi magical damage atau cewek. Oke. Cepet banget sih Lordnya. Tapi ada distribution dari mana. Oh ternyata hanya di bait saja. Dan lagi-lagi. Langsung karena belakangnya Sansei yang diincar. Dan bahkan Sansei yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sansei sekarang. Ah gak bisa sih ini. Gak bisa. Legendary udah berarti rapakan. Bahkan Gursa pun harus berlari dengan begitu kencang. Albut masih ingin ngejar. Phantom Slash nya gak kena. Terkurung di bagian dalam. But, 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 but. But, but, but. Nah R7 sini deh. Ini deh sayang Kalem. Kalem aku. Kalem aku. Sabang aku Minion masih berjalan. What ini dia. Ada burung nebak burung. Winter Tranget. Pertarungan antara burung. Nah ini dia. Burung lagi berantem-berantem bertiga nih ya. Aduh. Aduh sementara usah ulangnya. Terpisah. Electro final blow. Satu bar terakhir. Dan langsung didapatkan di secure saja oleh seorang Tegu Saiko. Uh. Albert bahkan sampai bikin anti nutshell sih. Ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek. Dan juga dari diriannya. Lihat empat hero. Dari teman-teman Ararki Hoshi ngelead goldnya. Bahkan melihat Sans yang berada di bawah Finn. Dari goldnya. Ini bener-bener membuktikan bahwa Sans tidak mendapatkan efektivitas farming. Yang pada biasanya. Lima menit awal. Benar-benar dihancurkan oleh Ararki Hoshi. Benar. Winred juga bakal pecah sih. 16 point kill. Yes. Dan hanya dua dari Onyx Esports. Ada dua. Dan bahkan dari junglenya juga. Benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Ini bisa jadi kalau misalkan Ararki Hoshi bisa mengesekusi ini dengan manis. Winred, Kagura dan Yisun Chin dari Onyx Esports. Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah. Ini bercerita Red Tia. Sudah mulai masuk dari Albert yang mengincer ke arah rambutnya. Tapi Lord Tia di arah atas yang cukup kuat. Masih berwarna kuning. Dan bahkan dari spitter Matic dari serang Sansia. Belum dikeluarkan. Belum ngestun. Mencoba untuk menahan. Dan dihancurkan seluruh. Ini bercerita Red Tia. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga. Belum ada yang menginisien. Oh oh. Ceweknya. Tidak ada winter trancar. Harus hati-hati. Dan bakal Albert yang semua jukeran depan. Tapi key point-nya. Mendapatkan satu. Tapi masih ada situ. Nggak pukul dari RRQ. Dari R7. Dan bakal langsung refleksi duit. Mendapatkan satu saja. Double kill. Dari R3. Dan bakal gilis minatnya. Game pertama RRQ Hoshi. Wow. Pertama.